Laporan BPS mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2023 mencapai 5,71 persen. Akan tetapi, ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Celios, Bima Yudhistira mengingatkan, sebaiknya masyarakat tidak terlena meski ekonomi Indonesia tumbuh di atas 5 persen. Hal itu dikarenakan perekonomian dunia yang masih dihantui tantangan yang berat. Bima menjelaskan bahwa pada kuartal kedua pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang dengan adanya Tehar Lebaran. Namun, pada kuartal berikutnya Indonesia berhadapan dengan El Nino yang bisa membuat inflasi pangan naik. Sementara kinerja ekspor melemah dipengaruhi kondisi permintaan mitra dagang Indonesia khususnya Tiongkok, Eropa dan AS. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.